Aparat keamanan mengerbet pesta ulang tahun sebuah sekolah disc jockey atau DJ pada salah satu vila di Ciwidei Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, polisi juga menemukan 6 pengguna narkoba dalam pesta tersebut. Dari rekaman video amatir terlihat sebanyak 48 orang meramaikan pesta ulang tahun sebuah sekolah disc jockey atau DJ di salah satu vila di Ciwidei Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bahkan para peserta pesta juga terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Hal itu membuat warga curiga dan melaporkan ke polisi. Polisi pun segera mengerbek vila tersebut. Awalnya, polisi akan menertibkan pesta yang melanggar protokol kesehatan itu. Namun, karena mencurigai adanya transaksi narkoba, polisi kemudian melakukan tes urin kepada seluruh peserta yang hadir. Hasilnya, 6 orang terbukti menggunakan sabu. Barang bukti yang ditemukan itu salah satunya ada alatisapnya, terus kemudian ada beberapa hal yang menyangkut keterkaitan pesta. Kebetulan pesta-pesta yang sedang dilaksanakan oleh mereka itu, mereka tanpa izin. Dan kita lihat bahwa mereka juga tidak menggunakan masker dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan 3M sekarang. Mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian dengan menjaga jarak. Enam pengguna narkoba langsung diamankan pihak kepolisian. Sementara peserta pesta yang lain dibawa ke Polda Jabar untuk didata. Diras narkoba Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman atas pengukapan ini, termasuk mengejar pemasok sabu ke dalam pesta itu. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.